Para ilmuwan Harvard University meyakini bahwa perjalanan melalui lubang cacing atau wormhole menembus ruang dan waktu dapat dilakukan dan memungkinkan. Tapi, perjalanan itu akan menjadi lebih lama jika dibandingkan perjalanan langsung. Daniel Jeffries dari Harvard University yang menulis bekerja sama dengan Pinkkau juga dari Harvard dan Aaron Wall dari Stanford University pernah mempresentasikan kemungkinan tersebut dalam pertemuan American Physical Society. Menurut mereka, meski bisa dilakukan, tapi perjalanan melintasi lubang cacing adalah pekerjaan yang sia-sia. Seperti diketahui, wormhole atau lubang cacing adalah konsep terowongan melengkung di ruang dan waktu. Terowongan itu dapat menghubungkan tempat yang jauh. Dalam konsep teori relatifitas kuantum, alam semesta itu melengkung. Dan, coba bayangkan seperti permukaan bola. Dan untuk mencapai sisi lainnya, maka perlu melakukan perjalanan dengan mengitari permukaan bola tersebut. Nah, lubang cacing adalah konsep dalam teori itu yang menembus langsung ke sisi lain alam semesta tersebut. Selama ini, lubang cacing dianggap sebagai jalan pintas untuk dapat mencapai sisi lain alam semesta. Hal itu karena memiliki jarak yang lebih pendek dibandingkan harus mengitari lengkungan alam semesta. Namun, menurut Daniel Joffries dan rekan-rekannya, meski jaraknya lebih pendek, melewati lubang cacing justru membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan jika melakukan perjalanan langsung ke sisi lain alam semesta tersebut. Teori baru itu terinspirasi ketika Joffries mulai berpikir tentang dua lubang hitam yang terjerat pada tingkat kuantum. Sebagaimana dirumuskan dalam korespondensi dengan Juan Maldasina, ilmuwan dari Institute for Advanced Study, dan Lenny Saskin dari Stanford. Meskipun ini berarti koneksi langsung antara lubang hitam lebih pendek dari koneksi lubang cacing, dan karena itu, perjalanan lubang cacing bukanlah jalan pintas. Teori ini memberikan wawasan baru ke dalam mekanika kuantum. Menurut Joffries, dari perspektif luar, perjalanan melalui lubang cacing setara dengan teleportasi kuantum menggunakan lubang hitam yang terjerat. Joffries mendasarkan teorinya pada konfigurasi yang pertama kali dirancang oleh Einstein dan Rosen pada tahun 1935, yang terdiri dari hubungan antara dua lubang hitam. Sementara, istilah wormhole sendiri diciptakan pada tahun 1957. Karena lubang cacing dapat dilalui, kata Joffries, ini adalah kasus khusus di mana informasi dapat digali dari lubang hitam. Sampai saat ini, batu sandungan utama dalam merumuskan lubang cacing yang dapat dilalui adalah kebutuhan energi negatif, yang tampaknya tidak konsisten dengan gravitasi kuantum. Namun, Joffries telah mengatasinya dengan menggunakan alat teori medan kuantum, menghitung efek kuantum yang mirip dengan efek kasemir. Joffries mengatakan, konfigurasi melibatkan koneksi langsung antara kedua ujung lubang cacing. Dalam penelitiannya, ia juga membahas implikasinya terhadap informasi kuantum dalam gravitasi, paradoks informasi lubang hitam, dan hubungannya dengan teleportasi kuantum. Menurutnya, hal itu akan mengajari kita hal-hal mendalam tentang korespondensi pengukur atau gravitasi, gravitasi kuantum, dan bahkan mungkin cara baru untuk merumuskan mekanika kuantum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!